Di media sosial Twitter, banyak yang menanyakan mengapa selalu turun hujan saat Imlek datang. Salah satu akun Twitter yang mengunggah pertanyaan seperti itu adalah Adwell yes but no. Dia mengaku heran mengapa setiap kali datang tahun baru Imlek selalu turun hujan. Kemudian akun Twitter lain yang men-tweet pertanyaan serupa yakni etni ayam kesuka. Pemilik akun tersebut menanyakan mengapa saat Imlek selalu hujan. Akun Twitter at Aloy Prayoga bahkan mengunggah suatu keniscayaan bahwa bukan Imlek namanya jika tidak dibarengi dengan hujan. Lantas, bagaimana penjelasan ilmiah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG? Kabit Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, hari Jadniko menuturkan turunnya hujan saat tahun baru Imlek fenomena biasa. Seperti diketahui, hari raya Imlek selalu jatuh antara bulan Januari atau Februari. Bersamaan dengan itu, ucap hari memang sedang terjadi puncak musim hujan di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Pada bulan-bulan tersebut, potensi pembentukan dan pertumbuhan awan hujan sangat optimal untuk terjadinya hujan. Hal ini, terang hari, hanya berlaku di wilayah tropis seperti di Indonesia. Lebih lanjut, hari juga memberikan paparannya mengenai perakiraan puncak musim hujan pada 2020-2021 ini. Dia menjelaskan puncak musim hujan di Pulau Sumatera diperkirakan terjadi mulai November 2020 lalu. Sementara itu, untuk Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat serta Timur, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Sedikit lebih panjang, puncak musim hujan di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara diperkirakan terjadi mulai Januari hingga April 2021. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.